Guna menyukseskan kegiatan pekan imunisasi dasyoda polio seretak di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tanjaparat melalui didas kesehatan turut berkelar kegiatan tersebut. Kegiatan pekan imunisasi dasyoda polio ini dipusatkan di Desa Sialang, Kejabatan Tukalilir. Dan kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh PLT Sekda Tanjaparat, Dahlat, serta Kades Kesehatan Zaharudin. Bertempat di Desa Sialang, Kejabatan Tukalilir, Selasa 23 Juli 2024 pagi, Dinas Kesehatan Tanjaparat menggelar pekan imunisasi dasyoda polio seretak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sebagai ajang menjaga penyakit polio atau lubung layu sedih di bungkin. Kegiatan ini menyasar pada anak usia 12 hingga 7 tahun, dekat 2 kali pemberian tetes patis polio. PLT Sekda Tanjaparat, Dahlat, penyebut, pentingnya pemberian tetes patis polio. Dan diharapkan pasyarakat Tanjaparat dapat mengerti dan memahami hal tersebut. Kegiatan penyanangan pin-in seluruh Indonesia ini, polio. Kita berharap pada hari ini, tadi pagi, sudah dilaksanakan juga di dalam tim Kalbua. Ini di belakang Sialang, sebanyak 400 sana untuk dilahirkanan pin polio. Kita mengantisipasi, sekarang ini penyemparan ini kan sudah mulai ada di ujungnya Sumatera ini, di Aceh, sudah mulai masuk, kita mengantisipasi, di jawa juga. Tapi di sini peran posyandu juga ini lah ya? Ya, ini peran posyandu yang memang sangat aktif, kita mengikat, kita maksimalkan untuk kegiatan pintu ini. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Parat, Zaharudin mengatakan, PIN Polio ini dilaksanakan di setiap posyandu yang ada di Tanjung Parat, dan diharapkan capaian target 100% selesai dalam pemberian imunisasi dasyata polio bagi anak usia 12 hingga 7 tahun. Pada hari ini kita menyelenggarakan PIN Polio serentak seluruh Indonesia. Di Kabupaten Tanjung Parat ini, kita pencandangannya ini di Kecamatan Bukan Hilir, tepatnya di Desa Tuluk Sialang. Di sini kita ketahui bahwa sasaran kita di sini ada 400 ya, nah ini 400 anak belita yang harus kita PIN Polio. Jadi kita ketahui bahwa pekan imunisasi ini seluruh Indonesia, bukan hanya di Kecamatan Barat, tapi seluruh Indonesia pada hari ini. Jadi semua sasaran yang ada ini akan kita lakukan imunisasi polio. Karena di Indonesia ini sudah ada kasus polio itu di Banda Aceh, di Pulau Jawa, beberapa di Pulau Jawa, termasuk juga di Papua. Makanya pemerintah mencanangkan PIN ini serentak di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kepala Desa Tuluk Sialang di Kabupaten Tukal Hilir, Ahmad Rifai, menyampaikan rasa syukur atas dikelarcang kegiatan pekan imunisasi rasional polio serentak di seluruh Indonesia. Kami bersama pimpinan Desa Tuluk Sialang, bersama Ahmad Rifai, Desa Tuluk Sialang, Kecamatan Tukal Hilir. Pertama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tukal Hilir Barat, yang mana untuk kegiatan PIN tahun 2000, bahkan imunisasi nasional tahun 2004 ini, yang mana Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masyarakat tersebut, titik koordinatnya yaitulah di depan kantor Desa Tuluk Sialang. Harapan kami, untuk kegiatan ini, untuk anak-anak kita dari 0 sampai 8 tahun, mudah-mudahan terintah daripada segala penyakit, utama penyakit polio, itu harapan kita paling utama. Karena itu mengucapkan diberi kasih kepada pemerintah Kabupaten Tukal Hilir Barat atas kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini jangan langsung takut menajak, mudah-mudahan ke depan juga bisa langsung keadaan kegiatan seperti ini. Terima kasih telah menonton!